Hari terakhir KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo Manggare Barat NTT Presiden Joko Widodo memimpin dua pertemuan dari tiga pertemuan yang dilangsungkan Presiden memimpin sesi retreat dan KTT Indonesia Malaysia Thailand Grow Three Angel IMT GT Sementara untuk pertemuan ketiga yaitu pertemuan Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Grow Asia BIMP IGA dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengingat saat ini ketentuan BIMP IGA dipegang Malaysia Mengawali pertemuan pertama di hari kedua yang juga sekaligus hari terakhir KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo Manggare Barat Nusa Tenggara Timur pada Kamis 11 Mei 2023 nampak semua pemimpin negara kompak mengenakan batik Di hari terakhir KTT ke-42 ASEAN ini akan dilangsungkan tiga pertemuan di mana dua diantaranya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yakni sesi retreat dan KTT Indonesia Malaysia Thailand Grow Three Angel IMT GT Sementara untuk pertemuan ketiga yakni pertemuan Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area BIMP IGA akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengingat saat ini keketuaan BIMP IGA dipegang Malaysia Sebelum pertemuan pertama dimulai terlihat Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara-negara ASEAN untuk melihat indahnya pemandangan pantai Labuan Bajo dan berfoto bersama Usai berfoto bersama Presiden dan seluruh delegasi langsung menuju ruang sidang untuk melangsungkan pertemuan pertama di hari terakhir KTT ke-42 ASEAN Dalam sidang pertama ini ada dua hal penting yang akan dibahas yaitu pertama terkait review implementasi five point consensus dan juga implementasi ASEAN outlook of the Indo-Pacific AOIP Jokowi menyampaikan Indonesia sebagai ketua ASEAN akan terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi five point consensus Namun begitu Jokowi menyebut saat ini implementasi five point consensus belum menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan Untuk itu Jokowi mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk bersatu dalam merumuskan langkah ke depan Selain itu Jokowi juga menegaskan jika konflik yang saat ini terjadi di Myanmar tidak dijadikan alasan untuk menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN Pagi ini kita akan membahas dua isu penting yaitu review implementasi five point consensus dan juga implementasi dari AOIP Sebagai ketua Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi five point consensus Dan melalui engagement dengan berbagai pihak mendorong terciptanya Jokowi yang inklusif Kemudian menyerukan penghentian kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AH Center dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan Namun saya harus berterus terang bahwa implementasi five point consensus belum ada kemajuan yang signifikan Sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Yang ingin saya pastikan adalah Bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat Percepatan pembangunan komunitas ASEAN Karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN Dan terkait dengan implementasi IOIP Diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik Juli Suwarto melaporkan Terima kasih